Please subscribe with notifications on Halo, selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terus Selamat menikmati Terus Selamat menikmati 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 Terus Selamat menikmati 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 Saya sekitar 20 menit saya lihat, saya lihat ternyata kelihatannya asik itu dia disini Akhirnya saya bilang sama CM-nya, Pak kelihatannya asik ya kerja di dunia media Ya kamu bisanya apa, saya nggak bisa apa-apa, kalau dunia media saya benar-benar bekerja Kalau kamu mau serius, kamu bikin lamaran, nanti ada yang bimbing Seperti itu, ya waktu itu saya dimasuki di manajemen, saya di marketing kan Udah mulai dari situ, mulai dari nol, mulai dari nol dari media sampai sekarang Nah itu sering berjalannya waktu itu teman-teman media jarang yang tenus kan Akhirnya saya yang ngomporin tuh ceritanya Betul, dari teman-teman Rewi gitu kan, artinya kita berangkat kemana-mana-mana-mana-mana itu Lumayan, nah itu saya dapat juara di situ Lingkupnya nasional? Itu saya jateng DI Jateng DI ya? Ya itu terakhir di alay-alayu Basungi So, dimana itu? Di Semarang Itu di Semarang? Di Semarang Dijatih diri, terus terakhir di lapangan Kertanegara Seperti itu Tapi sampai sekarang kegiatan TSD Media masih banyak juga? Kegiatan media? Apa? Antar media Antar wartawan itu Antar wartawan itu Antar wartawan itu besok November Adalah 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 Kalau memang kita harus kembali, tenis harus kita kembalikan ke masa cahaya Ya itu kita harus, untuk teman-teman media khususnya yang bisa kita sebagai pelaku Kayak orang yang bisa tenis ya, orang yang bisa tenis Itu apa, kita harus sering mengungas, kita sering menangkap berita tenis, apapun itu Ya tenis harus menjadi topik ya Ya itu, apapun itu Dan kebetulan stasiun radio yang saya ikutin itu, itu punya suatu kesimpulannya Konsum di tenis juga? Konsum di tenis, ya Penyiar harus bisa merasakan lapangan tenis Harus bisa merasakan tenis? Harus bisa merasakan tenis Saya waktu itu diambil mereka, saya ikut melatih disitu Terus kemudian, nama programnya pakai istilah-istilah tenis Sampai nama karyawan, nama karyawan, nama kita, dulu kan pakai nama Samara gitu kan Itu kita harus pakai, men-men-men petai terus dunia Jadi itu lahirnya Yudi Agassian dan lain-lain itu Kebetulan saya seneng sama adik Agassi itu seneng gitu kan Terus dari stylenya, terus dia bagaimana dia waktu itu siap terang Dan aku dulu itu ada, agaknya sih jadi translator Iya Memburu bagi kembali itu Betul Kalau aku berpulusi kembali Jadi dari stylenya awal ke kemudian dia terpuruk kan Dan akhirnya dia bisa bangkit kembali Itu suatu hal yang luar biasa, saya Iya Itu luar biasa banget Dia bisa menjadi top part ya Kalau itu ya Dia pasti bisa juara Grand Slam Malah setelah terpuruk Dia mendapat 5 bless Dan masih mendapat 5 bless Nah itu dia Setelah dia potong Iya Ya mungkin keberatan rambut ya Iya Jadi kalau dikira-kira ya Susah juga ya waktu itu Karena mungkin Beban dia terlalu besar Karena dia membawa misi tenis Apa namanya Tennis Apa Kalau bisa dibilang itu Intertain 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 tennisnya itu Intertain tennisnya itu Intertain tennisnya itu lebih tinggi Daripada Ya memang pemain secara 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 Dia sebagai pemain tenis Iya Tapi sekarang dia pionir Iya Maksudnya dia waktu itu pionir Iya Dan sekarang secara gak langsung Itu kan Secara gak langsung Itu anak-anak tennis Yang petens dunia Petens dunia Ya Itu anak-anak muda sebetulnya Iya Anak-anak muda Umurnya makanya 19 Dan itu Masa terbesarnya ya Iya Itu masa-masa ke masa Dan Coba Nemaia ya Ya Itu Itu Kalian lihat deh Stylenya Ya kan Fashionable Ya kan Fashionable Gayanya Ya kalau dilihat Anggara kasih memang Ya memulai revolusi tenis Betul Baik di fashion Kemudian di gaya jobnya Iya Terus kemudian di entertainmentnya Iya Bener-bener celebrities Iya Bener-bener celebrities Dan itu Keren ya Keren Iya Makanya setelah Setelah dia menjuari Apa Dari Dia Masuk ke Kemudian berpahaman Berapa tahun Dia kan baru menjuarai Setelah dia Masuk ke dunia Kedua Ketiga atau keempat Dia baru menjuarai Jadi kalau tidak salah pertama kali Dia juga di Wimbleden atau berapa Wimbleden atau berapa U.S. ya U.S. ya Ya Yang masih dalam posisi Rambut Bandarong itu Kalau Iya Kalau itu U.S. kan kalau Kalau tidak Wimbleden Wimbleden Bisa dikatakan Beban dia Harus menaikkan tenis Barus Dia harus Apa namanya Ikut kultur Budaya Kok Itu Dia sangat berat juga Karena dia harus Selain harus berlatih Dia juga harus memimpin Orang-orang yang menyebut dia Betul Dia menjadi brand ambasador juga Tepat waktu itu Ya Mungkin sedikit banyak Apa namanya Mengikis Apa namanya Laku dia berat juga Iya Dan Yang paling Berat itu sebetulnya Adalah Tepat media Iya Dan itu Ya Salah satu revolusi Tennis Itu adalah Dengan masuknya Media-media besar Tennis Dan itu Di-endorse oleh Pemain langsung Meng-endorse pemain langsung Iya Jadi udah semacam Kalau Bulan basket Dari awal-awal Memang media Apa namanya Media Apa namanya Masa Terutama Masa 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 Yang Tiap Satu Andriaga Saturan Yang Memang Treadsetter Belumnya Tidak ada Mereka yang gondron kecuali biopor belum ada dan itu dia yang memulai kopi itu yang jadi thread-thread maknya dia itu kan dia pakai celananya celana jintang itu iya gombrong dengan ikut kepala yang rambutan gondronya pertama celana jean kemudian baju dengan warna-warni karena dulu kan kalau tennis baju harus nanti dan apa namanya itu ya kenapa ketat itu nih hahaha 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 kayak galun ada bagian juga kapan-kapan ini hanya untuk keperluan foto saja kapan-kapan kita ajak teman-teman untuk pakai setan seperti itu pakai serana yang pendek itu yang tetap itu kemudian pakai kaos tapi yang memakai kerah terus mudah kita masukkan kita pakai sepatu-sepatu model-model kalau kita bikin foto session tapi yang fashionable gitu dan itu nanti kita upload ke media sosial biar ada apa apa itu biar teman-teman yang nanya tahu apa namanya itu salah satu pendala yang mungkin kenapa tenis terutama di Solo nggak begitu berani ya mungkin karena apa lebih minum ya hirupi kuknya tenis itu hanya sekedar di lapangan hanya sekedar di lapangan tenis tapi tidak di apa namanya itu dunia kalau dimasukkan agak sulit tapi kalau kita bukan apa namanya termasukkan ke media sosial paling jelas banyak yang tahu yang enggak semenan-menan yang enggak tahu jadi tahu yang belum semenan-menan jadi seneng-menan mungkin salah satu tukang jaringan seperti itu Mas Yudi selain ya saya mau nggak mau apa namanya itu media pramedia sosial pramedia bahwa media maksimum media sosial harus-harus mempunyai juga seperti itu jadi selalu saya ini jadi ke bulan saya akan siaran ya saya siaran sama teman saya namanya Bang Riz jadi saya kalau siaran hari Kamis jam 12 sampai jam 2 siap itu kan nah itu mesti eh dalam satu jam jam itu dalam satu jam itu pasti kita colak nih dengan dunia tenis entah apa dia lontasi Bang Riz tuh ngecehin gue gitu kan aku ya ya kita jawab dengan selengan itu kita namanya buat maut ya ya tapi disitu akan saya cekakan itu tenis itu seperti ini tulus supinya seperti itu terus saya cerita juga sebenarnya tenis itu bukan olahraga orangtua enggak gitu itu olahraga renom ya kalau lihat di luar negeri itu ya tampilannya memang seperti ini dan itu keren ya Irlanda memang lalu di Indonesia kan memang kalau orang-orang itu olahraga dari pak kanat salah satu kendalanya kenapa masyarakat tidak apa itu tidak tahu bahaya tentang tenis karena mereka mereka memang enggak mau tahu karena memang banyak yang bilang bahwa tenis itu mahal mahal tenis itu sulit susah dan tenis itu berbahaya padahal sebenarnya enggak kalau kita memang eh pelatihan dengan cara yang dalam ya itu salah satu salah satu kenapa bahwa bahwa tenis ini harus kita informasikan lebih sering ke masyarakat dan mereka tahu bahwa tenis itu enggak mahal tenis itu enggak sulit tenis itu tidak apa namanya itu membahayakan itu harus kita harus semua orang-orang raja itu berbahaya kalau kita kerjakan dengan cara yang tidak benar pingpong pun sebenarnya kalau kita lihat bahwa pingpong pun sebenarnya tapi kalau itu kita lakukan tidak dengan cara yang benar itu ya akan berbahaya juga ini yang harus kita kita tidak perlu mendidik lah tapi kita sama saja kita sama saja kepada teman-teman yang lain itu karena dan kenapa harus ya biar pelaksunan tenis di yang minimal di Solo atau minimal di Solo raya itu ya akan berkembang bener jadi eh kalau saya boleh cerita Solo itu kan sebagai dulu kan sebagai barometer barometer tenis di nasional khususnya junior luar biasa jadi kalau peternas-peternas luar itu kalau ketemu dari mana nih dari Solo Solo raya langsung junior ya iya langsung pendak tapi begitu senior kan iya diambilin kota-kota lain hahaha ini saya di studio di studio WTP itu kan ada teman kita Irawan juga yang kita tahu Irawan itu dari kecil itu memang memang apa merajaib di kelompok umurnya jadi pada waktu dia ikut tenamen di kelompok umur 12-14 itu dia masih bisa juara tahu begitu naik kalau yang lebih tinggi ya apa namanya apa namanya mungkin karena apa perbeda atau perbeda mungkin mungkin lebih-lebih-lebih ya katanya itu dan nasibnya nggak bagus itu yang jelas yang jelas programnya berbeda iya berbeda itu iya kebalikan loh iya maka saya pernah 8 pesan veteran walaupun pesertanya sedikit hahaha saya kalah terlalu swasti ada gosang ya itu mungkin saya berbincang asap ya jadi kembali ketahuan ini bahwa memang tenes harus ya itu kita informasikan kenapa waktu saya pakai saya cedera itu kenapa saya puja dulu seneng mutu-muto ya karena memang harus ada yang bisa kita kerjakan pada waktu kita nggak bisa main tenes ya yang lalu ya seneng mutu tidak ada foto aja kemudian kita upload dan ternyata respon dari teman-teman yang nggak seneng tenes mau itu itu penting itu menjadi magnet loh bukan nggak sekarang itu kan orang itu kalau saya bilang sekarang di era digital ya orang itu pengennya kan ngeksis narsis gitu kan nggak cuma tenes bola pun juga main bola tuh main bola paling 5 menit tuh bawa-bawa-bawa tapi bawa fotografer gitu loh tenes juga dan tenes ternyata keren gitu kan wah lumayan buat ganti profit pecer buat bikin story ini kan bagus ya itu nggak salah itu malah apa namanya eh sudah kayak menjadi gaya hidup gaya hidup ya bahwa memang harus sesuatu itu memang harus diinformasikan karena ini memang kiranya informasi betul yang kita yang ngomongin tenes ya mau nggak mau yuk tanggung jawab kelas sebagai pemain tenes dan apa namanya itu yang bekerja di dunia media yang harus-harus menghidupkan benar itu salah satu PR kalau saya pribadi ya PR pribadi saya itu seperti itu memasakkan tenes terus apa mengajak mengajak eh Bapak listener ya kalau saya kan bilang listener Jakarta ya kalau di pencapaian nggak jaga darah ngajak jaga darah yuk kita main nyoba main tenes yuk gitu main tenes dimana ya pasti kita di suatu tempat-tempat yang udah ya di lapangan tenes ya di situ terus udah dateng aja nyoba aja dulu kalau perlu hubungi nanti kita ajak deh kita lantari nah ngomong disini nih saya pengennya itu juga infrastruktur jadi penyediaan lapangan tenes itu juga saya bilang kita harus jadi orang yang punya lapangan tenes harus menahani harus menahan jangan sampai lapangan tenes itu digusurin semua gitu kan itu soalnya itu salah satu penunjang kita percuma dong kita ngomong ngomong teriak-teriak gitu kan tapi lapangannya nggak ada gitu seperti itu nah itu mumpung di channel ini nih itu kan saya juga pengen nanti yang lapangan yang udah yang bisa dipakai kita koles dan itu jadi PR kita kita rame kalau perlu kalau yang lapangan tenes yang lapangan tenes supi nonton kita deh kita bikin rame ya makanya kemarin waktu kita bikin program apa namanya tenes itu mudah yaitu dengan memainkan mini tenes dengan menggunakan gula apa namanya itu gula anak-anak yang mengatakan bahwa gulanya itu apa namanya tidak keras dan empuk itu nanti akan kita copy paste ke tempat-tempat yang lain betul ya sebenarnya kebetulan sudah ada beberapa hal ini sih tapi ini harus kita apa namanya itu kaji lagi maksudnya kaji lagi itu bahwa kita harus mempunyai program program yang baik lebih daru itu bahwa kita ketika teman-teman karena apa namanya salah satu salah satu kendaraan itu karena mereka tidak tahu bagaimana bermain dimana mereka harus bermain memulanya dari mana cara gimana itu bener jadi banyak-banyak masyarakat yang bertanya gitu kan kalau ketemu saya dulu dulu anu mas Mas Yudi dari orang fisik gitu Pak fakultas umum komunikasi enggak gitu saya anak ekonomi kok bisa masuk dunia radio gitu senang aja senang ya ya saya bukan semen juga saya berangka dari tenes oh tenes itu dari kecil iya itu yang dari kecil banget itu saya bilang itu pertanyaannya adalah usia berapa atau apa buruk anak itu bisa harus bisa dimulai iya itu kemudian terus habis itu nanti pak kajen mahal terus nanti kita kita mau kemana itu nah itu yang perlu awal mula itu harus kita arah problemnya bagaimana iya efek itu harus ada yang apa namanya itu menolak di bidang iya bener bener itu dan ini kebetulan saya ada bersama beberapa teman udah udah ngasih juga gitu kan nanti kita mulai kempen sini nah kempen gitu harusnya nanti kita bareng kan iya iya karena kalau enggak seperti itu enggak seperti itu masyarakat akan tersesat dengan informasi tenes jadi bahwa ternyata ternyata informasi sebenarnya saya yakin dengan tenes informasi yang beredar di masyarakat tentang orang kaga kita khususnya itu banyak yang salah iya berbahaya mahal angel sulit harus tanya kepada siapa itu itu nanti kita percaya mas karena kemarin waktu kita ngobrol-ngobrol dengar mas Kakong Bepos dan temudian dengan teman-teman ketua ya kita rencana mau mengembalikan itu mengembalikan informasi lah bukan informasi tentang informasi apa namanya kegiatan kita di lapangan informasi-informasi tentang klub-klub mana yang bisa dimasukkan nah ini nanti sedikit demi sedikit kita akan mempunyai program-program lebih khusus ke apa namanya itu informasi-informasi tentang tenes nah latihan gimana mungkin nanti akan kita kasih dan mungkin kalau seperti itu mungkin kita maksudnya ke media sosial aja apa namanya ke Facebook apa namanya ke Facebook kita harus meng-inventari teman-teman yang nanti semoga bisa kita informasikan betul dimana ada yang tanya dari mas Ersa dari anak band iya anak band van Esterfti itu dia apa tahu apa namanya kegiatan saya di lapangan menes kemudian foto-foto saya video-video saya tentang mas akhirnya pengen latihan menes saya harus mulai dari mana dan dengan datang ke lapangan tanya saja dari Sabtu pagi di Wajarindah nanti ketemu saya nanti kita ngebonggol teman-teman saya disana pelapih-pelapih banyak jadi dengan anda bisa ketemu ngobrol ingin memulai dari mana nanti solusinya ada disitu jadi ini memang harus kita informasikan iya jadi buat namanya channel ini teman-teman yang nonton datang aja ke Pak Cerita ya iya setiap hari Sabtu ketemu Mas Agus kalau percaya ketemunya siap pas makan siap pas makan siap pas makan siap iya iya jadi mungkin nanti bisa saja ke Facebook atau Instagram kita hubungi hubungi aja nanti kita informasinya disitu betul karena yang jelas semakin banyak nanti yang akan dipenuhkan kita akan semakin tenang kalau perlu kita jemput iya kan kalau namanya di Wono Giri gitu kan yura yura ngeteng-ngeteng banget wono giri wono giri iya aku neng wono giri mah wono lapangan tanya kosong iya wono se kalau di wono giri mungkin nanti akan ditarkan teman-teman kita iya iya kalau enggak masalah apa namanya itu salah satu apa namanya cara agar memasarkan yang itu yang sana jadi ada semacam pembuatan apa namanya spora-spora kecil di daerah-daerah itu yang nanti kalau di Wono Giri mainnya sama ini di Boya Lali mainnya sama ini di Sukarnia mainnya sama ini ya mereka akan akan iya dan nanti suatu saat mungkin empat bulan sekali kalau mereka sudah sudah oke ya pemula-pemula itu kita nandingkan pemula-pemula dari Wono Giri kita tabungkan dari satu itu lucu ya iya itu pemula-pemula kan kapan ini mas lu daftar kapan iya oktober mas iya oktobernya kan tidak bisa iya oktobernya seperti itu itu lucu loh mas iya jadi anak-anak yang baru gitu kan terus kita tandingkan setiap 3 bulan itu lucu-lucu iya udah ada bayangan macam-macam iya 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 iya